Hai 20 tufel structure make verbs agree after prepositional basis buat kata kerja sepadan setelah perasa kata depan pada kunci kedua bulu ini kadang-kadang perasa kata depan bisa ada di antara subjek dan fab nah itu cepatannya jika objek kata depan adalah tunggal dan subjeknya jamak jika atau jika objek kata depannya itu jama subjeknya tunggal disini dapat membingungkan dalam mengenali subjek dan kata kerja yang tepat nah biasanya ketipunya disana yang menyesuaikan subjek dan menyesuaikan dengan verb itu subjeknya bukan objek of preposition atau rasa preposition tersebut contoh the key to the doors are in the drawer nah akan kalimatnya bisa saja kita tulis the key are in the drawer the key to the doors disini penggunaan art tepat nggak tidak kenapa karena kuncinya kuncinya tunggal jadi untuk contoh ini arnya harusnya kita ganti kita ganti dengan the keys to the door nah ini juga salah ya the keys to the door is in the drawer itu juga kurang tepat harusnya Astaghfirullahaladzim selamat pagi siapa ini ya oke sopoy gue sopoy nggak ngetan bukan sopoy Novita nggak kenal lo iya iya Oke kita ulangi kembali Kita pembahasan mengenai kunci 20 Tufal Structure makes verbs agree After prepositional freeze Buat kata kerja sepadan setelah frasa kata depan Nah kunci 20 ini kadang-kadang frasa kata depan bisa ada di antara subjek dan kata kerja Jika objek kata depan tunggal dan subjeknya jama Atau jika objek kata depannya itu jama Dan subjeknya tunggal disini dapat membungkankan teman-teman Dalam mengerjakan atau pemilihan antara verbnya Biasanya kalau yang ditanyakan verbnya Nanti dalam mengenali subjek dan verbnya yang tepat itu biasanya Contoh nih The key to the doors are in the drawer Kunci untuk pintu-pintu adalah ada di laci Atau the keys to the door is in the drawer Kunci-kunci untuk pintu ada di laci Nah semua contoh disini salah Untuk kata kerjanya Untuk yang pertama Dari contoh yang pertama Teman-teman mungkin berpikir bahwa doorsnya itu adalah subjeknya Karena dia berada secara langsung di depan kata kerja Padahal doors itu bukan subjek Tapi objek dari kata depan tu Nah jadi hati-hati ini ya Subjeknya yang mana? Subjeknya yaitu key Singular tunggal Jadi tata kerjanya harusnya is Untuk contoh yang pertama The key to the doors is in the drawer Lebih tepat Ada pun pada contoh kedua Teman-teman mungkin berpikir bahwa door adalah subjek Karena berada di depan kata kerjanya Ya is tadi Di atas Contoh yang kedua Padahal door adalah objek dari kata depan tu Karena subjek kalimat itu Key kata kerja yang seharusnya digunakan yaitu are Jadi harusnya the keys to the door are in the drawer Nah ini semua untuk contoh yang salah ya Teman-teman perhatikan kembali Ini kalau ada dua kata benda kuncinya Maka kalau ada preposition di setelah kata benda yang pertama Jangan Tidak usah dihiraukan Nah rumus kunci yang ke-20 ini Kesesuaian subjek dan kata kerja Dalam frasa kata depan Jadi hati-hati dengan prepositional phrase-nya ya Tetap kita menyesuaikan subjeknya yang di depan dengan popnya Bukan dari frasanya Bukan dari prepositional phrase-nya Atau PP Ketika sebuah frasa kata depan berada di antara subjek Terutama subjek dan kata kerja Yakinkan bahwa subjek dan kata kerjanya Sesuai antara singular dan pluralnya Jadi subjek dan foknya yang hati-hati Latihan kunci 20 structure Untuk soal error analisis Number one The leaf-like species of a flower protects the tender petals before the bud opens 20 detik untuk menjawab Waktu habis Nah pada soal yang pertama ini Pastikan dulu subjeknya yang mana Subjeknya adalah The leaf-like sepals Jama Terus ada PP of a flower Maka verbnya Pastikan Sesuai tidak dengan subjek Nah Maka sudah terlihat Jawaban alpha adalah yang salah ya Karena di dalam kalimat ini Subjeknya jama Yaitu sepals Tidak setahkan dengan Verb tunggal proteks Verb Kalau ketambahan S Maka menunjukkan subjeknya Tunggal Tapi kalau benda ditambahkan S Maka menunjukkan benda tersebut Jama Jadi Hati-hati penambahan SIS ya Karena ada di dua tempat Kalau verb menunjukkan subjeknya jama Tunggal Kalau di verb menunjukkan subjeknya tunggal Kalau di benda Di subjek Maka menunjukkan subjeknya jama Nah Sedangkan flower adalah objek bentuk tunggal Dari prepositional phrase of Preposition of Dan bukan subjek Jadi jawaban yang paling tepat adalah Awak Karena seharusnya proteks Bukan proteks S S nya dihilangkan Mudahnya Kalau Subjek dan verb nya ada S S ini ya Pastikan salah satu saja yang ditambahkan S Jangan dua-duanya Kalau subjeknya sudah ada S Maka verb nya tidak usah ada S Kalau Subjeknya ada S Maka subjeknya Harus tanpa S Jadi untuk bravo sudah benar Charlie gak ada permasalahan Begitu pula delta Karena salahnya sudah tepat di Poin alpha Number two The age of aquatic fossils Are determined by the far way method Which is based on counting annual layers Of sun and clay deposited in a body of water 20 detik untuk menjawab Ya waktu habis Di dalam kalimat ini Subjek bentuk tunggal Age Tidak sepadan dengan verb bentuk jamaah R Jadi subjeknya kan The age of aquatic fossils Tapi Subjek intinya yaitu The age Artah PP Of aquatic fossils Nah Yang Harus disesuaikan dengan topnya Yaitu The age Bukan fossils Pasalnya Fossils adalah Objek bentuk jamaah Dari preposisi Of Dia bukan subjeknya Jadi jawaban yang tepat Alpha Karena seharusnya Is Bukan an Untuk poin bravo On counting Annual Layer Adjektif Gak masalah ya Sebelum nomnya Kalau Charlie Ada Vop 3 Setelah Play Boleh PP Atau yang Delta E Body Karena Body Badinya tunggal Gak masalah Benda tunggal Ada E Di depannya Sudah Benar Nomor Nomor 3 The narrow Pesage Between An Island And The Main Land Shore Frequently Produce Weir Pool 20 Desik Untuk Menjawab Di dalam kalimat ini Subjek bentuk tunggal Pesage Tidak sebasan Dan dengan verb Jamat Produce Ya Verbnya yaitu Produce Pasalnya An island And The main Land Shore Adalah Gabungan Objek Dalam Bentuk Jamat Dari preposisi Between Jadi hati-hati ya Bisa jadi Ada Paralel Setelah Si Preposition Nah Contoh Ada ini An Island Between Preposition Ada Objeknya An Island Dan The main Land Shore Verbnya Yaitu Produce Jadi bisa jadi Jauh Seperti ini Teman-teman Nah Jadi Dia bukan Si Subjeknya Melahinkan Objek Of Preposition Between Dan Bukan Subjek Ya Maka Jawaban Yang Tepat Adalah Delta Karena Seharusnya Produce Bukan Projus Subjeknya Kan Pasage Tunggal Jadi Vobnya Harus Projus Number Four A Factor In The Information Of Desserts Are High Mountains With Sealed Desserts Regen From Rain For 20 Detik Untuk Menjawab Di dalam kalimat ini Subjek bentuk Tunggal Vector Tidak Sepatan Dengan Vob Bentuk Jama R Desserts Adalah Objek Bentuk Jama Dari Preposisi Of Dan Bukan Subjek 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 Vector Saja Di Information Objek Dari In Sedangkan Desserts Adalah Objek Dari Off Jadi Hati-hati Ada Double Seperti Ini Jadi Jawaban Yang paling Tepat Adalah Alpha Karena Seharusnya Is Bukan R Vector Tunggal Harusnya Is Silt Tidak Ada Permasalahan Darly Delta Juga Tidak Bermasalah Number Five The Wings Of Opinion Bangsen Mis Like The Fins Of A Fish Propelling The Bird Efficiently Through The Water 20 Detik Untuk Menjawab Waktu Habis Di Dalam Kalimat Ini Subject Bentuk Jama Yaitu Wings Tidak Sepadan Dengan Verb Bentuk Tunggal Yaitu Function Ya Pening Adalah Objek Bentuk Tunggal Dari Preposition Of Dan Bukan Subject Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Alpha Karena Seharusnya Function Bukan Function Thanks For Watching T鈴 Tunggal 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 Home